Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragil tub dimanapun anda berada semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kehidupan kita semua amin belakangan ini ramai banget ya kontroversi larangan jilbab bagi pramugari guys muncul desakan agar pramugari PT Garuda Indonesia diperbolehkan menggunakan jilbab saat bertugas sebagai awak kabin dan desakan ini mendapat dukungan dari wakil presiden Indonesia Bapak Ma'ruf Amin desakan ini muncul berawal dari anggota komisi 6 DPR RI F Gerindra Bapak Andre Rosyade mengapresiasi jajaran direksi dan manajemen Garuda Indonesia yang terus mencatatkan perbaikan kinerja namun Bapak Andre meminta Garuda memperbolehkan pramugarinya menggunakan jilbab Bapak Andre menilai kinerja PT Garuda Indonesia hingga mampu bangkit dari kebangkrutan merupakan hasil kolaborasi banyak pihak termasuk fraksi Gerindra dia menyebut sejak awal ketua umum partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto menginstrusikan kader-kadernya di DPR untuk bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia katanya guys selanjutnya Bapak Andre Rosyade juga menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim bagi awak kabin ataupun pramugari Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan kebanggaan nasional dimana mayoritas warganya beragama muslim dan Bapak Andre juga melihat Garuda Indonesia belum mengakomondir aturan bagi pramugari yang memakai jilbab secara permanen ketua DPRD partai Gerindra Sumatera Barat ini juga menyebut adanya aturan maskapai yang membatasi pramugari memakai jilbab menimbulkan resah sebab menurutnya di kehidupan sehari-hari di luar tugas sebagai awak kabin para pramugari tersebut menutup auratnya dengan berjilbab padahal Indonesia ini adalah negara dengan berpenduduk mayoritas muslim ya guys kita juga lihat di berbagai maskapai yang ada di Indonesia udah banyak loh pramugari yang berjilbab bahkan di sitiling juga ada yang berjilbab tapi di Garuda masih ada aturan yang melarang pramugarinya untuk menggunakan busana muslim atau berjilbab untuk menutup auratnya guys ya nah itu dia tadi guys semoga awak kabin di pesawat Garuda Indonesia segera diperbolehkan memakai jilbab untuk menutup auratnya bagi yang beragama muslim dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.